Polemik angkutan Batubara yang melintas jalan nasional cukup dirasakan keresahannya oleh warga Batanghari. Rekayasa waktu maupun pengurangan armada dinilai tidak efektif oleh anggota DPRD Batanghari Ilhamuddin. Menurutnya tidak ada solusi selain jalur khusus angkutan Batubara. Ilhamuddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari menilai polemik angkutan Batubara yang melintasi jalan nasional sudah sangat meresahkan warga Batanghari. Bahkan tidak jarang problem kecelakaan dan macet tiada henti diakibatkan angkutan operasional Batubara. Skema pengaturan waktu operasional maupun pengurangan armada Ilhamuddin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Batanghari menilai ini bukan menjadi solusi untuk mengentaskan persoalan angkutan Batubara. Bahkan beberapa kali diterapkan namun tidak menentaskan persoalan di tengah warga Batanghari yang menjadi tumpuan keresahan warga akibat angkutan operasional Batubara. Ilhamuddin menilai tidak ada solusi lain kecuali angkutan Batubara melalui jalur khusus atau jalur sungai. Tambang Batubara yang merintas jalan nasional ini sudah sangat meresahkan. dan menurut saya ini harus dilimpikan. Harus ada alternatif lain, kita tidak melarang tampang kemudian langkah. Tapi tolong jangan mengundasikan jalan nasional. Kan banyak alternatif, bisa melalui sungai atau bikin jalan khusus. Siapapun yang menampang silahkan. Kita tidak melarang orang itu dapat duit kok. Tapi tolong jangan beresahkan masyarakat. Karena yang melintas jalan ini kan bukan hanya orang Batanghari saja. Tapi orang yang dipadang dari Jakarta, memang lewat. Berarti jalan khusus itu harga mati bang? Ya, kalau menurut saya harga mati. Selain itu, Ilhamuddin juga menjelaskan dirinya tidak membatasi dan melarang aktivitas tambang. Namun, operasional Batubara yang kerap meresahkan warga dengan melintas jalan nasional harus dihentikan. Karena jalan nasional merupakan akses seluruh warga dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!